Hai film ini berkisah tentang Philip Fillmore yang suka berpetualang dia putra seorang pengusaha kaya di Albuquerque yang telah meninggalkan kota dalam perjalanan panjang selama liburan musim panas meninggalkan pemuda itu dalam perawatan Nicole Mello seorang pembantu rumah tangga Perancis yang seksi dan Lester Lewis sopir keluarga kesokan harinya Nicole mendekati Pili saat dia sedang membaca majalah di taman Nicole awalnya menanyakan tentang rekomendasi untuknya tentang kegiatan Pili malam hari Nicole juga mengetahui bahwa semua pembantu rumah tangga sebelumnya adalah wanita tua dan yang mencoba menggoda Pili awalnya membenci Pili menjadi tergila-gila padanya ketika Nicole pergi berbelanja Pili menyelinap ke kamarnya dan melihat-lihat pakai Nicole Pili juga sering menggunakan teropongnya dan mengamati Nicole melalui jendela sengaja berjalan di sampingnya ketika Nicole berjemur di samping kolam renang dan mengendarai sepedanya di depan kamarnya ketika Nicole akhirnya melihat Pili mengintip ke kamarnya malam itu Nicole menyuruhnya masuk dan menutup pintu Pili sangat terkejut Nicole bermaksud agar Pili menutup pintunya dari dalam dan kemudian melihat Nicole untuk menanggalkan gaun malamnya dan stalking namun itu terlalu berlebihan bagi Pili ketika Nicole memintanya untuk mendekatinya lalu Pili dengan ketakutan menolak ketika dia melihatnya dia panik dan pergi tetapi tidak sebelum berterima kasih padanya Pili juga berbagi cerita dengan sahabatnya Sherman tentang apa yang baru saja dilihatnya keesokan paginya Nicole mengundang Pili untuk mengunjunginya di malam hari setelah dia selesai makan setelah bermain tenis dengan Sherman Pili mencari Nicole tetapi tidak menemukannya di kamarnya saat mencarinya dia terkejut menemukannya di bak mandi ayahnya dia memintanya untuk menggosok punggungnya dan bergabung dengannya di bak mandi pada awalnya dia keberatan tapi dia terus berbicara manis padanya sampai akhirnya dia menyarah namun dia memutuskan untuk memakai celana renang tapi begitu dia menyentuhnya dia kembali panik dan bergegas keluar dia mengikutinya untuk meminta maaf dengan penuh semangat memeluknya mengatakan selamat malam dan langsung mengundangnya untuk tidur di kamarnya setelah bersama di bioskop pada malam berikutnya mereka kembali ke rumah bersama tetapi dia mundur ketika dia berreaksi tanpa menyukai gegasan untuk menikahinya setelah seharian hiatus mereka berdua berdamai dan memutuskan untuk pergi gencan romantis ke sebuah restoran Perancis di mana romansa mereka berkembang Nicole terungkap sebagai alien ilegal Lester menggunakan rahasia ini untuk memerasnya agar membantunya dalam skema rencana yang lebih besar terhadap Pili Lester bermaksud agar Nicole meminta Pili untuk memasukkan kematiannya sendiri saat bersama Lester kemudian akan membantu Pili yang panik untuk mengubur Nicole secara diam-diam tubuhnya kemudian menghilang dan sebuah catatan akan memerintahkan Pili untuk mengambil 10 ribu dolar dari ayahnya untuk mencegah terungkapnya perannya dalam kematian Nicole ketika Nicole berpikir dua kali Lester mengancam akan mengeksposnya Nicole benar-benar jatuh cinta pada Pili dan Pili mengungkapkan kebenaran kepadanya Pili meyakinkan pelatih tenisnya Ed Bigley Jr. untuk menyamar sebagai detektif polisi dan mengintimidasi Lester dengan pertanyaan tentang hilangnya Nicole Lester panik tetapi ditangkap dengan uang sebelum dia bisa melarikan diri dari negara itu Nicole dan Pili mengembalikan uang itu ke berangkas tetapi mereka memutuskan untuk tidak mengungkap pengkhianatan Lester pada gelirannya dia dengan enggan memutuskan untuk tidak mengekspos status alien ilegal Nicole atau tindakan lainnya mengetahui bahwa Pili dapat dengan mudah mengekspos skema penggelapan percobaannya kepada ayah dan polisi dan sebagai hasilnya dia mempertahankan pekerjaannya Nicole takut ayah Pili akhirnya akan menemukan perselingkuhan mereka dan memutuskan untuk pergi sebelum dia melakukannya dia dan Pili bersama yang penuh semangat untuk terakhir kalinya liburan panas berakhir dan Pili kembali berterima kasih kepada gurunya karena telah menasihatinya untuk mengejar gadis-gadis lebih sesuai untuknya dan untuk membahas masalah ini lebih dekat berhasil mengajaknya keluar untuk makan malam film berakhir dengan Pili tersenyum demikian video alur ceritanya saya harap anda menyukainya jangan lupa berikan dukungan subscribe berlengkanan lebih banyak konten seperti ini dan tekan tombol suka untuk membantu kami dan berikan komentar jika anda memiliki rekomendasi film lain untuk kamera film favorit anda terima kasih telah menonton dan selalu berhati-hati selamat menonton!